Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen cerita lagi mahudan ini aman yang satu aman enggak bisa nengko bablasnya baik karena layak orang baliknya agak miring nih Pak 1 ini juga berdiri tegap ini 14 newe nilai-nilai yang tiang dulu banyak yang aman yang dadahkan sekalian langsung masuk yang pandestalnya sama tiang lampunya itu yang belah sana tadi yang robo-robo ini juga aman ini juga aman ini cuman agak miring sedikit sih nanti dorong aja kalau dikasih semen ini aman ya aman ya aman Pak gimana ngontolan bahan yuk padahal yuk antar banyak wui ini juga aman ini ini jalan air tapi aman ini agak miring dikit ya nanti dikasih corang tapi iya habis yang tahu ini juga nunggu maen di malasin nganggung lagi lemak-lemak atau sama ke mau jadi duduk atas kami urubur bugi kering-kering maja jadi Gerowong kayaknya yo lengi saya ke ini yang terakhir wajah jok-jok ini juga secukis terakhir ini campur ini aman ini bakal aneh ya teman-teman jadi yang robo itu tanah-tanah yang keras jadi nyeselinya kurang padat ternyata kalau yang lumpur-lumpur ini malah yang jalan buat tempat jalan air malah jangan ditakutin robo malah amat tapi nanti dikasih semen tetep mau kamu sholat dulu mau syukuran dulu kita nyari sholat dulu Pak selamatnya mau sholat syukur dulu maaf-maaf banjir teman-teman anggota di belakang ini kita di muarakala masuk muarakala ya tuh hutanya teman-teman kuyuk Oh durian semuanya murah malah sewa nolio sepulau diponusi di sini durian murah kamu sholat yang ngopong di onos robongnya orang ke gereja pilihan petinggi yang rumah-rumah panggung Pak petinggi rumah kepala adat adat marakala polindes orang-orang kantor satu atap tanya rimu shola sekalian mau istirahat dulu sebentar madang rah madang dong ngoleh akhirnya ketemu soalnya terakhir di sini ya yang turun jadi kepebelasan tadi banyak nggak tahu bangunannya sama semua teman-teman bapak-bapaknya tapi ngapain itu bapak-bapak ya jadi disini itu durian murah-murah teman-teman Kampung Kala itu dari ambil dari apa ya kolang kaling kali ya apanya pohon kolangkaling nih di Damping ya Pak ya biar airnya langsung sampai selamat mbak kabul damping bekas galian kemarin biar airnya nggak ngeresep ke bekas galian jadi mengalir seperti aqua oke teman-teman kali ini kita mau pulang dulu ya udah sore ini bisa untuk sekalian lihat proyek temen-teman pak security kita pulang dulu teman-teman bersama Pak Selamat kembali ya diambil halip Pak Selamat sekarang ada dia tadi ditinggal api sholat asar oke kita pulang dulu halo teman-teman akhirnya kita udah sampai di rumah udah mandi udah seger udah ngopi lagi ngopi sih gimana kabarnya untuk hari ini buat teman-teman yang ngerasa mungkin ya kebingungan dengan bermain burung khususnya cita icu murai batu terus apalagi ya ya saya sih menyarankan aja kalau memang apa ya ingin bener-bener belajar ataupun sharing secara serius ya daripada ortodidak silahkan gabung ke grup teman-teman ke komunitas YouTube kita ya kita udah ada komunitasnya kebetulan dan udah ada grup WhatsApp nanti kalau udah gabung di komunitas tak masukin ke grup WhatsApp seperti itu teman-teman jadi untuk meminimalisir apa ya prioritas-prioritas lah sebenarnya mana yang bener-bener serius mana-mana yang istilahnya hanya sekedar ingin tahu seperti itu makanya itu dibuatlah komunitas YouTube silahkan gabung klik di deskripsi ya nanti ada teman-teman kita yang udah gabung tinggal klik gabung seperti itu terus nanti tak tinggal WhatsApp saya ya ketik P spasi nama akun YouTube teman-teman nanti kalau udah saya cek Oh iya ini udah gabung baru saya masukkan ke grup WhatsApp seperti itu dan tadi kan kita lagi eh hari tadi ngerapin tiang-tiang PJU karena kemak di Guyur hujan dan tanahnya itu memang kontur tanah apa ya struktur tanahnya itu dia kalau habis digali dia itu ngeresep air teman-teman resep banget sama air tapi kalau udah kena air terus kering dia itu padatnya minta ampun kalau disini ini namanya latrit namanya di tiang itu ada yang beberapa yang miring terus juga ada satu yang tumbang ya lampunya pecah satu ya wis lah namanya juga Hai sulit di sini tuh harus dalam galinya karena kita juga juga kemarin keterbatasan alat juga teman-teman dan juga dikejar waktu lah seperti itu ya jadi pengalaman di pembelajaran ya jadi kalau pasang tiang PJU ataupun apa silahkan mending lebih baik itu digali agak dalam terus uruganya itu jangan pakai tanah lebih aman ya bekas galiannya yang di pinggir-pinggirnya nah itu pakai campuran semen dan pasir seperti itu kering nggak papa pasir kering adukan kering lah nggak usah dikasih air seperti itu lebih aman lebih kokoh seperti itu karena kembali juga dadakan teman-teman gitu pandastal masuk langsung tiang-tiang dirakit name dirakit dengan pandastal pandastal masuk langsung berdiri seperti itu jadi buat pengalaman buat kita ya dan juga sama ini untuk teman-teman yang di grup ya silahkan kalau mau sharing-sharing saya bukannya nggak mau bales tapi saya memprioritaskan mana-mana yang di grup ini di WhatsApp ini memang rasa butuh contoh satu tadi teman kita yang udah mulai membaik ya kondisinya dan juga Alhamdulillah udah malah podium ya walau nominasi lah nominasi keberapa tadi aku lupa jadi murai batunya itu ngelowo ngikutin ngikutin treatment sekarang udah mulai membaik seperti itu udah udah podium mungkin beberapa minggu ya karena kalau murai batu itu memang nggak instan teman-teman nggak kayak cuca ijo terus ada juga cuca ijo yang main cuek main cuek ini memang agak ribet pemolesannya pemolesannya itu agak memakan waktu lama karena dia itu juga diablak teman-teman diablak jemurnya kenceng jangkriknya kenceng loss ya rutin keruto agar dia rutin bukar materi dan harian diablak lebih bagus memang tempel betina nah dan PRnya si cuca ijo ini jedanya kurang rapat ya jeda kurang rapat karena apa dia terlalu gacor makanya perlunya betina kalau main cuek itu jadi biar dia itu kalau ditempel betina diem nanti ganteng ganteng weh enak di meredamnya itu pakai betina kayak labet koslet seperti itu ya ataupun teman-teman kalau memang enggak ada betina yang antisipasinya ya paling gimana ya dia di hari high ini memang mau nggak mau itu memang ya wajib jemur kalau enggak jemur dia enggak mau enggak mau jalan teman-teman kalau enggak ada panas itu longa plongu minusnya cuca ijo yang rawatan cuek itu tujuannya cuek ya mohon maaf rawatan dengan mandi jemur hariannya diablak sendiri itu minusnya disitu cuman kalau dia udah ngunci dengan betina itu diganteng itu udah nggak peduli mau lawannya jantrok mau lawannya hiper ya itu udah nggak peduli dia cuek aja semakin rame di lapangan semakin menggila dia tapi kalau sepi agak kurang 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 rame jadi kurang rapet tapi kalau banyak tekanan dia semakin latah Oh iya contoh ditaruh di biasanya kalau penempatannya itu kalau di ganteng itu ditaruh di pojok terus di tengah Oh yang rame sorakan orang itu dia semakin enak seperti itu tapi kalau sepi kalau sepi ya itu memang agak sulit tapi kalau ya khususnya sih kalau main cuek itu memang hanya di event-event besar yang memang rame silahkan itu tapi kalau untuk eh harian lomba harian seperti itu saya sih menyarankan mandi jemur lodong terus rawatan pekerja ya boleh sesekali kalau yang rawatan cuek ini diganteng seperti itu tapi cari yang rame kalau sepi dia enggak 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 gitu neken temen enggak begitu latah seperti itu ya jadi kalau cuca icu yang main cuek itu memang seperti itu minusnya coba dicek bukan dia jeda nggak rapet itu bukan karena rawatan biasanya diganteng ini ini juga mempengaruhi sekali kalau cuman cuek semakin rame semakin rapet jadi ya semakin kondisinya panas ya cuaca panas semakin edan dia tapi kalau mendung waduh ini yang jadi masalah teman-teman tujuan cium main cuek ya seperti itu oke Insya Allah nanti eh entah aku upload dulu atau live streaming dulu ya teman-teman Oke sementara itu dulu tips dan trik untuk sahabat vlogger project tonton vlogger project ya terima kasih atas dukungannya dibantu like di share ke WhatsApp ke Facebook dan lain-lain ya semua supaya manfaatnya untuk kita semua itu ada harapan saya teman-teman itu enggak usah istilahnya cemburu sosial ataupun apa yang jelas niat kita baik membagikan pengalaman membagikan edukasi wawasan tali silaturahmi itu tujuan utama saya seperti itu semoga teman-teman juga bisa ya membagikan apa yang saya bagikan ini ke teman-teman yang lain jadi nggak usah takut burung kita nggak juara kita beradu kualitas seperti itu Oke malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati